Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Itu berarti artinya dia parah cenderanya. Yes, Febri Hari Adi, come on, sempatan. Masih Febri, kasih Calvusel. Please, Vesel. Yes. 1-0 buat Blackpool. Goal yang sangat bagus dari Calvusel. Kombinasi sama Febri Hari Adi. Lihat pergerakan di kanan. Kasih true ball ke Calvusel. Dan finishing yang luar biasa bagus. Etheridge gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan back mereka udah mau melakukan tackle. Tapi gak sempat untuk halangin tendangan dari Calvusel. Sangat bagus kombinasi dua main kita ini. Febri dan juga Calvusel. Dan ini adalah goal keduanya di Evalikuan. Masih ke-56 sekarang. Butterfield. Masih ke Ostumer. Yes, good job Angelino. Nesterception. Masih Angelino kasih ke Osai. Calvusel. Masih kasih ke Evan mungkin. Come on. Evan Dimas. Yes. Petrolan satu. Evan. Yes. Good job. Evan waktu itu kayaknya nyetak goal juga gak sih ke gawang Etheridge. Main Indonesia nyetak goal ke gawang pemain Filipina. Mantap. Dan asis dari Calvusel. Jadi pasal udah punya satu goal atau asis. Luar biasa finishing dari Evan Dimas. Kalau dilihat tadi. Kaki kiri dia. Pincir. Sisi kanan gawang. Tenang banget mainan satu ini. Luar biasa. Unggul 2-0 kita di kandang also. Hasilnya cukup oke. Dan ini goal ke 3-an. Dimas. Gila dia fix di musim ini. Kayak bakal nyetak goal lebih banyak. Daripada musim lalu. Oke. Dan gue bakal lakukan pergantian main. Joel Asoro. Terus. Garcia. Dan udah kali ya. Gue udah gak bisa lakukan pergantian lagi kan. Karena tadi udah masukin Loftus Cik. Jadi sementara oke. Dua pemain yang bakal masuk. Untuk gantiin. Ryan Latsen juga. Call to Sell. Asoro masih gue bakal coba untuk. Kasih. Jam terbang terus. Dia bakal jadi serah ke masa depan kita. Gue berharap sih pas kita nyampe Premier League. Asoro kayak bener-bener udah kelas dunia sih. Dia bakal mantep banget. Robertson. Yes. Febri hari adi. Sebelajuh Asoro. True ball mungkin ke Evan Dimas lagi. Please. Evan Dimas. Oh my god. Tiang hampir brace Evan. Gila sumpah. Terus malu sih. Kalau dibawal dua sama Evan. Masai. Masuki 10 menit terakhir. Evan Dimas. Jual Asoro. Masih jual Asoro. Saya kasih ke Evan sekarang. Come on. Aduh Evan. Kecepetan nendangnya. Terlalu terburu-buru dia. Harusnya dibawa aja dikit lagi ke depan. Baru syuting. Bisa jadi goal itu. Over the top Evan Dimas ke jual Asoro. Bagus banget. Goal Asoro. Come on. Astaga. Gagol Asoro. Sumpah. Itu punya kesempatan banyak banget. Gila di 10 menit terakhir. Buat. Nyetak goal ketiga. Tapi gak ada yang bisa masuk. Off target semua. Gila. Yap. Itu dia. Full time whistle. Keunggulan 2-0. Di kandang Wallstone. Menurut gue udah cukup oke. Kemenangan solid. 3 poin. Clean sheet. Buat Blackpool. Ini dia. Nel Attridge. Yang dibawa-bawa 2. Sama masing-masing Kalfosel. Dan juga Evan Dimas. 3 poin lagi kita berhasil dapetin. Kalau kita bisa pertahanin hasil kayak gini. Atau performa kayak gini terus. Mantep sih kita. Tapi setelah ini gak bakal semakin mudah. Karena lawan-lawan kita berikutnya. Bakal makin sulit nih. Dan menit ke-56 dan 60 tadi. Masing-masing Fosel. Dan juga Evan cetak goal. Jangan kalah waktu. Cuma 5 menit. Kita cetak 2 goal. Dan misalnya liat. Shot kita 9 on target 5. Dan mereka cuma punya 2 shot. Dan Kalfosel jadi man of the match. Dengan rating 9,5. Luar biasa emang. Main yang satu ini. Dan Bradford menang 2-1. Di kandang Blackburn. Oke. Kita masih dari positif 3. Tapi jaraknya udah terpangkas. Jadi 1 poin doang. Sama 2 tim di atas kita. Fleetwood Town dan juga Oxford United. Jadi maksudnya itu hal yang bagus. Kalau misalnya kita bisa menang lagi di pertandingan. Dan next. Ada kemungkinan kita bisa. Naik ke posisi pertama mungkin untuk kedua. Kalau salah satu tim di atas kita drop point. Itu dia. Dan untuk sementara gue akan masukin Malsboney juga ke drill. Lihat Malsboney sama Gun beda tipis. Perkembangannya. Dua-duanya overall saat ini 70. Udah hampir ke 71. Luar biasa 2 keeper kita. Oke ini dia. Masa sementara. Kita saat ini. Kebobolan masih paling sedikit. Tapi nyetak goalnya kita juga kayak. Enggak gitu bagus gitu loh. Kita baru nyetak 14 goal dari 12 pertandingan. Jadi menurut gue kita bisa lebih bagus sih harusnya. Dan 9 hari doang untungnya untuk hari wings. Dan Andy Taylor. Kapten kita yang sepertinya mulai gerah. Karena jarang banget dimainin. Jadi gue bakal coba untuk. Mikir gimana caranya supaya dia bisa main. Dan ini kenapa lagi ada berita. Osai Samuel mau pindah. Seriusan. Kayaknya kita belum dapet email apa-apa kan dari Osai. Kenapa media bisa kayak gitu tiba-tiba ngomong ya. Oh gawat sih. Sumpah kalau Osai. Mau pindah sih kacau loh. Coba gue cek deh kontraknya Osai itu berapa lama lagi sih. Mana dia. Ini dia. Masih 3 tahun 9 bulan sih sebenernya. Coba kita kasih perpanjangan kontrak. Karena biasanya kalau misalnya media ngomong gitu. Pasti ada alesannya. Gak mungkin mereka asal ngomong gitu. Oke. Semoga aja gak. Ada masalah apa-apa sih. Masa Osai Samuel. Karena kalau iya. Kacau anjir. Dia salah satu pemain muda yang bener-bener gue. Kayak iya pemain asli blackpool. Dan dia bagus banget gitu. Wah iya beneran. Liat. Bad news is that we are being told that. Osai Samuel will not be entertaining a new. Contract with us at this time. Jadi dia gak mau perpanjang kontrak. Dan dia. Kayak terbuka sama. Negosiasi yang bakal dilakukan sama tim lain. Wah gawat. Tapi gak. Gue tenang aja gue. Walaupun sampai amit-amit. Osai Samuel bener-bener pindah. Atau terpaksa kita jual. Yaudah. Gue bakal jual. Terus. Gue bakal langsung beli lagi. Atau mungkin gue tunggu satu. Jendela transfer lagi untuk gue beli. Jadi. Karena Osai Samuel tuh. Gue bener-bener gak mau jual. Karena satu. Dia masih muda. Salah tuh main muda paling bagus kita. Kedua. Dia adalah pemain asli blackpool. Gitu loh. Jadi kayak. Model-model kayak. Osai sama. Mas Bonny tuh. Gue udah mikir. Walaupun nanti kita udah nyampe ke Premier League. Mereka tuh bakal tetap jadi starting. Starting line-up kita. Starting team kita gitu loh. Gue gak boleh bikin mereka. Kayak. Ada di wangu cadangan. Segala macem. Karena mereka udah main asli blackpool. Dan seperti yang gue udah bilang dari dulu. Gue gak mau series. Ini jadi kayak. Tiba-tiba ntar sebelas pemain yang gue turunin. Pas kita nyampe Premier League. Udah gak ada main blackpool. Sama kali gue gak mau kayak gitu. Menurut gue itu. Bener-bener gak ada seninya gitu loh. Kalo misalnya lu main-main blip-blip. Main bagus. Main muda aja dari luar. Itu gak ada seninya. Seninya dari Roto Glory itu adalah. Gimana cara lu bikin pemain yang dari. Overall 50-an. Contohnya Bonnie dan juga Osai Samuel. Sampai mereka bisa. Sekelas pemain-main Premier League. Itu dia seninya di Roto Glory. Jadi. Itu. Semoga kalian mengerti. Makanya. Ya. Kayak sebenernya gak masalah lah. Osai mau pindah segala macem. Gue paling mungkin kasih kesempatan dia buat pindah. Dia mau pergi. Mungkin. Satu jendela transfer. 6 bulan. Atau setahun. Yaudah. Dia pindah dulu aja. Terus tinggal kita beli lagi. Kita buy back aja. Gak masalah. Nah menurut gue juga harganya mungkin gak gitu makal kan. Dia masih muda banget kan. Jadi. Ya. Yaudah lah. Kita nanti liat aja gimana pokoknya. Walaupun emang agak-agak menyebalkan sih. Dia. Gak mau. Perpanjang kontrak segala macem. Cuman. Yaudah lah. Kita coba aja. Liat nanti ke depan dia gimana. Dan ini dia. Kita bakal main pertandingan kedua. Dengan. Squad yang. Bisa dibilang lumayan lemah. Squad rotasi kita seperti biasa. Pemain-main muda. Tapi. Andy Taylor. Fabrice Yocolocini. Dan juga Calvin Meller. Gue pasang di posisi defender. Kayak istilahnya. Supaya ada. Pemain-main veteran. Atau pemain-main yang udah berpengalaman. Main di posisi tersebut. Posisi yang sangat-sangat vital. Pastinya. Posisi bertahan. Udah fully mereka bisa. Memimpin rekan-rekannya. Pertanian ini. Itu bakal lawan Peterborough. Main-main kayak. Richie. Terus ada juga. Oli Evans. Joshua Distra. Bakal main di pertanian ini. Kamu diliat line-upnya. Dan mereka pake lima back anjir Peterborough. Enggak susah nih. Rembusnya kalau lima back tuh. Aduh. Gue paling males deh. Kayaknya mereka emang udah defense banget gitu loh. Dari awalnya udah defense. Ini dia. Seorang pemain muda. Yang main di posisi. Center back. Tosin. Ada Rebyoyo. Oke. Dan. Kick-off bakal tamu udah dimulai. Antara Blackpool dan juga Peterborough. Kita main di Bloomfield route pastinya. Dan Neil James juga main. Di sisi kiri. Hasil follow up pass. Masuk ke menit ketiga. Crossing ke tengah. No. Astaga. Goal cepet dari Peterborough. 1-0. Di menit ketiga baru. Crossing dari Da Silva Lopez tadi. Dan bisa di. Selesaikan sama James dengan baik. Dalam kotak penalti. Tidak ada yang jaga loh itu. Kalau Chini sama Adara Bioyo kayak bingung jaga siapa. Goal cepet buat mereka. Kayak Oli Evans. Yang bagus. Kasih ke Conti. Kuat dia ada Oli Evans please. Evans. Astaga naga. Sumpah itu. Oli Evans harusnya jadi goal sih. Bener-bener kosong banget loh. Udah gini jaga. Depan gawang gak goal bisa-bisanya. Oke. Masuk ke menit ke 12 sekarang. Peterborough nyerang terus sih. No. Oh my God. Sumpah. 2-0. Di menit ke 12. Dan Da Silva Lopez yang tadi nyetak. Eh yang tadi kasih asis buat James. Sekarang nyetak goal sendiri. Wah parah sih. Asli ini bukan kita yang underperforming. Tapi mereka yang bagus banget sih di 12 menit awal. Lihat lah pergerakan mereka. Lihat itu tendangannya apa-apaan. Gak pake kontrol dulu. Langsung shooting. Sekali liat. Boom. Bisa gitu ya. Bagus banget lah ya pojok kanan atas. Gila bener-bener. Wah parah. Oke. Ayo guys. Masih ada waktu. Bahkan masih setengah jalan menuju balok kedua. Richie kasih ke Red Show. C'mon. Check Red Show. Sayang banget. Kuat pertahanan dari Peterborough. Evans. Wah. Takut keras. Joso Distramo. Waduh. Jalan cedera juga sih. Oli Evans. Wah. Cedera dia. Kacau. Parah. Main kita udah mulai tumbang satu-satu nih. Tadi Harry Wings. Sekarang Oli Evans. Waduh. Oke. Gue mungkin bakal coba untuk masukin Alex Garcia. Dan. Richie yang bakal gue mainin di posisi Oli Evans. Pemain berusia 16 tahun kita asal Italia. Ya. Tak-kala keras banget. Itu parah sih. Gue gak tau deh ini bakal keluar berapa lama. Untung Harry Wings cuma 9 hari kan. Oke. Ini dia Alex Garcia. Yang terpaksa harus kita masukin. Lebih cepet. Menurut ke 36. Untuk gantian Oli Evans. Cedera. Oke. Dan kayaknya gue harus ganti formasi sih. Ini udah bener-bener. Gak bisa. Dan gue mungkin bakal coba. Sekali-sekali pake formasi 3 back. Ini tuh belum pernah kan. Coba pake formasi seperti ini. Gue bakal coba. Untuk pertandingan ini. Karena anyway kayak nothing tulus juga sih. Kita udah ketinggalan 2-0 gitu loh. Jadi antara kita mau catat lebih banyak golir mereka. Atau kebobatan lebih banyak. Udah. Ngapain kita main cari aman kan. Jadi yaudah sekalian aja coba. Gue bakal pasang formasi ini. Ratchard sama James di depan. Oke sih gak masalah. Terus kalo Cini mungkin yang jadi center back tengah. Di. Formasi 3 back kita. No. Untung tepat ke pelukan Bonnie. Masuk ke 2-2 sekarang. Menit kelima puluhan. Kira-kira gue harus akan pertandingan main lagi. Marcus Cook bakal gue masukin sama Lucas Huber mungkin. Huber bakal main di. Wingback kiri. Gantiin Andy Tyler dan juga Fabio Ricci. Andy Tyler sih udah. Semakin keliatan bahwa dia udah tua sih. Performanya udah gak sebagusnya sih malu asli. Beda banget. Atau karena gue kebiasaan udah. Ngeliat Angelino yang main kali ya. Jadi kayak. Ngeliat Andy Tyler. Jadi kayak gimana gitu. Dan waduh. Tackle keras dari belakang. Seat. Merah boleh sih itu. Udah bikin main gue cedera satu tadi. Oli Evans. Masih bisa ngelakuin tekel-tekel kayak gitu. Anjir. Ngeliat lah. Jack Redshow. Dari belakang. Gila tuh. Bahaya banget tekel kayak gitu. Oke. Free kick. Nah luar. Tanda kayaknya ke Alex Garcia. Si ke Joshua Distra. Jack Redshow. Lari ke Distra mungkin. Mount Joshua Distra. Yes. Good job. Masih bisa. Setakat gue lagi mungkin. 1-2. Sekarang seorang sementara di Bloomfield Road. Dengan sisa 15 menit lagi. Dan ini adalah finishingnya sangat bagus dari Joshua Distra. 1-2 dia sama Richie tadi. Eh bukan deh. Itu siapa sih? Nomor 43. Oh Redshow ternyata. 1-2 sama Jack Redshow. Dan finishing kaki kanan dari Joshua Distra. Sangat bagus nih. Kayaknya gol pertama dia gak sih? Joshua Distra. Kayaknya iya deh. Ini kayaknya gol pertama dia di musim ini. Kalau di Liga udah pasti ya. Kayaknya dia juga. Kayaknya calasan gue gak ada sih. Nama Joshua Distra. Jadi ini gol pertama dia. Good job Distra. Dan emas ke-90 ini mau serangan terakhir kita. Untuk mencoba mendapatkan 1 poin dari. Tandingan ini. Dan aduh Redshow gagal. Dan langsung dibuang jauh sama yang mereka. Pinter emang. Kacau. Sudahlah. Begitu kita buang bola ke depan. Pasti langsung ditiup abis sama wasit nih. Kalah-kalah. Belum filter out lagi-lagi. Eh belum lu ternyata. Yap. Tuh kan. Yang gue bilang. Kalau boleh udah lampar ke tengah. Pasti. Kali ditiup. Dan itu dia. Akhirnya kekalahan. Harus. Kita terima di pertanian ini. Di kandang. Lama Peter Burrow. Kacau. Kacau. Kalau form gitu lagi lumayan bagus. Dan ini dia Leonardo da Silva Lopez. Mencetak 1 goal dan 1 asis. Gila nih pemain sih. Dan goalnya tadi dia bukan goal sebarangan. Itu goal bagus banget asli. Oke. Kita benar-benar di 13 menit pertama. Udah kacau banget. Dan possession kita lihat. Cuma 38 persen sepanjang pertandingan. Itu lumayan parah sih. Walaupun kita punya shot yang gak sedikit. Atau lumayan banyak. 7 shot. Percobaan ke gawang. Oke. Dan. Mana sih. Kok gue gak bisa ngeliat oxfordnya tadi ya. Dan kita langsung liat lah. Klemparnya jauh banget. Gila. Oli Evans bakal out selama sebulan. Sprayin ankle. Ankle dia kena. 4 minggu bakal out. Bener-bener. Berarti 2 pemain tengah kita sekarang lagi gak ada. Harry Wings sama Evans. Dan Joshua distra. Ucapkan terima kasih udah dimainin. Oke. Good job. Nyatak goal juga Joshua. Bagus. Dan ini pertandingan terakhir ini bakal semakin berat. Karena kita bakal lawan Oxford United yang ada di posisi kedua. Kelasaman sementara. Sekarang kita kelampar ke posisi kelima. Dan Rotterham United yang ada di posisi pertama. Oke. Jadi ini bener-bener ketat banget liat. Atas jaraknya kayak dari posisi pertama sampai posisi ketujuh tuh cuman kayak 6 poin jaraknya. Parah sih. Makanya itu kita begitu kalah atau draw point sekali aja. Udah langsung jauh. Kayaknya bener-bener ini susahnya divisi-divisi di bawah Premier League tuh kayak gitu. Karena ketat banget asli. Dan kayak yang dapet automatic promotion atau promosi secara otomatis ke divisi atas cuman 2 posisi di atas nih. Kalo misalnya kita masuk posisi ketiga sampai ketujuh ya kalo gak salah itu bakal melalui playoff ntar. Dan dari playoff itu kayak cuman satu tim yang berhak lolos. Itu yang juara baru berhak promosi. Nemenin dua tim yang udah promosi secara otomatis. Jadi emang sulit banget sih. Dan gue berharap kita bisa at least promosi lah. Gue gak mau muluk-muluk bilang kita bisa juara. Karena sejujurnya itu mungkin agak sedikit berat buat squad kita saat ini. Tapi ya optimis aja. Dan gue bakal coba untuk sebaik mungkin. Oke dan ini ada squad report. Kalian bisa pause aja kalo kalian mau liat perkembangan main-main kita. Main-main tertentu. Dan gue sih bener-bener seneng banget sama kayak pemain-main muda kita. Kalian liat lah usianya kayak mayoritas 20-an tahun. Di bawah 25. Terus kayak pemain-main muda kita 16 tahun ada. Oli Evans. Segala macem 17 tahun, 18 tahun. Jadi menurut gue squad kita lengkap. Dan kayak emang ini squad untuk masa depan gitu loh. Emang untuk prospek ke depan. Dan Shigeru Miyoshi masih belum naik juga. Masih 18 tahun sih dia. Jadi kayak bener-bener ya bagus lah. Squad kita oke-oke. Dan ini dia tanggal 21 Oktober. Enam hari sebelum kita main lawan West Brom. Tim Premier League. Kita bakal menghadapi lawan yang sangat berat di Liga. Dan kita ada petawaran timnas dari China. Yang bakal gue tolak pastinya. Dan Harry Wings udah bisa main. Tapi dia bilang dia gak mau main. Di pertandingan ini. Dia harus istirahat. Dia bilang oke. Jadi gue bakal istirahatin Harry Wings. Gue seneng sih yang main kayak gitu sih. Kayak yang dia tau batasan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak ada kan main yang mau dia lagi. Kenapa dia pasti. Udah udah gue mau dimainin. Pokoknya main terus-main terus setiap pertandingan. Tapi kayak model kayak Harry Wings gini. Yaudah dia tau. Dia lagi. Emang lagi baru sembuh cedera. Dia harus istirahat. Dia bilang dia mau istirahat gitu loh. Jadi kayak emang. Pemain-pemain gini gue suka. Gue apresiasi banget. Ini Harry Wings bakal gue kasih sempatan untuk istirahat. Kita anyway punya pemain tengah. Atau stok main tengah kita cukup banyak. Jadi pastinya gak masalah. Dan kayak ya itu yang. Apa kayak itu tujuan gue. Beli atau pinjem pemain sangat banyak. Waktu itu di bursa taransur. Karena kita punya stok banyak banget. Karena gue tau bahwa gue jalan kayak gini. Di musim yang super-duper panjang tuh udah pasti banget. Adalah at least satu atau dua pemain lo yang cedera. Makanya itu gue udah siapin. Stok main banyak khususnya main tengah kan. Kayak main tengah tuh udah penting banget. Jadi ini dia pertandingan yang bisa dibilang. Berat atau pemanasan lah. Sebelum kita lawan West Brom. Karena lawan West Brom tuh bakal jadi pertandingan terberat kita sepanjang series ini. Atau gak juga sih. Kita udah pernah lawan Everton kan. Cuman kayak. Jadi itu berat sih pokoknya. Mungkin kedua terberat setelah Everton. Karena Watford sama Sunderland menurut gue masih di bawah West Brom. Dan ini dia. Kelas sementara-sementara dari Eva Lee Kwan. Kita di posisi kelima. Dan Oxford United di posisi kedua. Dengan perbedaan dua poin kita sama mereka. Jadi kalau misalnya kita bisa menang di pertandingan ini. Itu artinya kita bisa ada di atas mereka. Karena jaraknya saat ini adalah dua poin. Kalau misalnya kita bisa dapetin poin tiga dari kandang mereka. Ini luar biasa banget. Jadi pertandingannya sangat penting. Terus sebabnya gue juga kayak. Tadi rotasi squad di pertandingan lawan Peter Borough. Supaya squad utama kita bisa main di sini. Walaupun ada beberapa yang gue istirahatin juga. Untuk main lawan West Brom kan. Jadi kayak berdilema nih. Kita punya dua pertandingan sangat penting. Di jarak yang berdekatan gitu loh. Kayak jaraknya cuma 6 hari. Antara pertandingan. Liga sama EFL Cup nanti. Lawan West Brom. Dan itu round of 16 dari EFL Cup. Sangat penting buat kita kan. Kalau misalnya kita bisa lolos di situ. Semoga kita bisa lolos. Kita bisa nyampe ke babak quarterfinal bayangin. Dan itu luar biasa pencapaian terbaik kita mungkin sejauh ini. Bener-bener mantep banget. Karena kita di EFL Cup musim lalu cuma nyampe 16 besar juga kan. Kita kandas di situ. Di tangan Everton. Kieran Oxford United. 4-4-2 tadi. Dan ini lari dari Blackpool. Angus Gun gue masih sempat untuk main di pertandingan ini. Walker-Peters. Carter-Vickers. Robertson. Angelino. Ada Loftus-Chicks sama Ladsen. Huber main di kiri. Evan Dimas, Fabry, dan Carl Vesel. Jadi usai sambil gak gue mainin pertandingan ini. Gue istirahatin untuk pertandingan selanjutnya lawan West Brom. Jadi ini dia. Tandingan yang. Sangat-sangat menentukan. Buat. Nasib kita di EFL League One. Kita ngelawan tim di posisi kedua saat ini. Kane dia kick off ball pertama. Antara Oxford United dan juga Blackpool. Tandingan antara dua. Tim papan atas dari EFL League One. Evan Dimas syuting jarak jauh dari Evan. Masih serta tepis sama Eastwood. Keeper mereka. Percobaan bagus tadi dari Evan Dimas. Luar biasa. Bagus tandaanis itu. Tajem ke bawah nukiknya. Sayang masih serta di tepis keeper mereka. Masih mana 13 sekarang. Fabry kasih ke Evan. Want to dia. Pergerakan bagus ke mohon Evan. Apalagi please. Evan Dimas. Oh my God. Aduh Evan tuh harusnya jadi goal banget sih. Parah banget asli. Kesempatan kita kayak gitu tuh gak boleh dibuang-buang loh. Dan Evan lagi-lagi. Come on. Wah gila. Lihat. 30 menit pertama Evan udah punya 3 kesempatan untuk nyetak goal. Dan gagal tiga-tiganya. Aduh entah nih. Kayak lagi gak hoki mungkin kita. Hey. Saya kalahkan ras dari. Kapten Oxford United. Terhadap Loftus Cik. Yang bakal langsung di kartu kuning sama Wasit. Di menit kelima puluh. Kita masih babak dua sekarang. Skor masih imbang 0-0. Belum ada goal sama sekali. Angelino. Sika Calvesel. Nice. Masuk menetap ke Lukas Huber. Kemohon Huber di sisi kiri. Jangan bagus. Masih Huber. Masuk ke tengah mungkin. Lukas Huber sedangkan keras. Astaga. Gila kesempatan kita banyak banget. Aduh. Kira-kira gue mungkin bakal harus. Kasukin dua striker. Karena kayak. Kurang efektif aja gitu. Gitu di depan gawang. Cuma satu striker. Sempatan kita punya banyak. Tapi entah kenapa gitu. Oke. Dan Loftus Cik. Mungkin bakal gue tarik. Masukin Danny Villisker. Untuk main di. Left mid. Terus Alex Garcia juga bakal masukin. Ini dia. Tiga pergantian main kita. Joel Assoro pasti juga masuk. Untuk nemenin Calvesel di depan. Dua striker kita main. Di sisa 23 menit ini. Hopefully kita bisa mencetak gol. Karena sejauh ini kita punya kesempatan udah banyak sih. Dan itu buset. Bonnie enak bener. Tembus duduknya. Ini dia Alex Garcia ya. Berbahaya. Lai ke air. No. Kasih ke Hemmings. Please. No 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 no. Uh nice save dari Angus Gun. Menurut ke 69. Duh ngarinya itu mereka kalau misalnya counter kayak barusan nih. Tiba-tiba jadi gol. Sakit hati sih. Kita udah nyerang mulut. Mereka begitu counter sekali. Langsung jadi gol. Angus Gun masih bisa melakukan save yang bagus. Oke. Masuk ke 74. Ah. Alex Garcia. Derebut sama Raffles. Ke Thomas. Kasih ke McGuire. No. Oh my God. Sumpah ini bullshit banget sih. Baru aja gue ngomong. 1-0 buat Oxford United. Tentu kadang-kadang kesalahan dari main kita. Garcia tadi ngasih bola dengan mudah disitu dan. Yap. Gitu aja mereka gampang banget nyetak gol. Kita punya kesempatan super-duber banyak. Nggak ada yang bisa jadi gol tadi. Emang hokinya bukan lagi di kita sih. Bener kan? Baru gue ngomong tadi. Mereka begitu nyerang sekali jadi gol. Kita nyerang berkali-kali. Nggak bisa gol-gol dari tadi. Ini memasuki 3 menit injury time. Evan. For the top. Kakal besar. Spun terakhir kita mungkin. Ah. Dibuang jauh langsung memain mereka. Come on please. Kasih bola ke depan please. Evan. Come on masih kesempatan Asoro. Kasih lagi ke Evan Dimas. Please. Good job Evan. Labar ke Danny Villeskirk. Asih Villeskirk. Please. Oh my God. Aduh. Kelamaan. Untuk dia full-time Wessel. Dua kekalahan. Secara beruntun. Di Liga. Dan ini bener-bener bukan. Modal yang bagus buat kita. Lawan West Brom di episode selanjutnya. Karena ya. Kayak kita lawan tim-tim YFL League 1 aja. Sulit gitu. Kalah kita ini. Gimana kita lawan tim Premier League. Dan gue gak yakin. Pemain lain utama kita bisa main lagi. 6 hari kemudian. Atau 5 hari kemudian. Mereka harus cerahat pastinya. Liat lah. Kita punya 7 perjobaan. Mereka cuma punya 4. Dan mereka yang bisa nyata katanya. 2 goal. Kita gagal. Ini bener-bener bukan. Performa yang bagus dari Blackpool. Dan gue gak tau lagi. Apa yang bisa gue harapkan di pertanyaan selanjutnya. Karena gue bener-bener pesimis. Melihat dari. Hasil-hasil kita. Dan ini. Kalian lihat bracket dari. YFL Cup. Yang sebenernya sih. Kalau kalian lihat ya. Cuman ada beberapa tim loh. Yang tim top Premier League. Kayak. Cuman ada City sama Arsenal. Kalau misalnya tadi gue liat Laster. Masih ada. Dan sisanya kayak tim-tim Championship juga. Sama bahkan ada beberapa tim. YFL League 1 kali. Jadi sebenernya ya itu kesempatan bagus buat kita sih. Sebagai tim YFL League 1. Kita jadi gak usah ngadepin tim-tim kayak. Gak ada Chelsea. Gak ada Man United. Gak ada Liverpool kalau gak salah. Dan itu bener-bener kesempatan banget sih. Tapi kayak ngelawan West Brom aja. Ini udah berat banget. Ini udah percobaan banget. Udah percobaan banget asli. Ini udah gak tau. Bakal kayak gimana hasilnya. Dan Hari Wings. Mengucapkan terima kasih. Karena kita. Tadi istirahatin dia pastinya. Semoga jadi bisa jadi pemain penting. Kita di pertandingan West Brom. Di episode selanjutnya. Jadi itu dia bakal jadi akhir dari episode ke-42 ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Sub indo by broth3rmax